Pada tanggal 14 Oktober 2020, Kepala PPSDM Migas telah meresmikan Migas Futsal Club di lapangan Futsal Migas Cepu Edu Park. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Kepala PPSDM Migas, Wahid Hasim, Ketua Koni Blora Heri Sutyono dan 60 atlet futsal dari Kabupaten Blora. Kepala PPSDM Migas berpesan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi wakil Kabupaten Blora dengan tekat yang kuat, disiplin, dan kerja keras. Jangan menguatin mereka tidak maju, dalam pelatihan betul, dengan fasilitas yang sangat bagus, pasti keinginan Anda menjadi rumah ibu saya yang baik, dan terwajar. Acara ini dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis pemberian kaos anggota Migas Futsal Club oleh Kepala PPSDM Migas kepada Koordinator Futsal. PPSDM Migas membentuk Migas Cepu Futsal Club bertujuan untuk membina kader-kader futsal profesional di Kabupaten Blora. Terima kasih telah menonton!